Peran Pinkan Mambo selain menjadi sales tambahan buat singkong ya kan, istri sekarang mau jadi stylist juga, mau di makeover katanya. Oh makeover ya mungkin habis ini bisa kerja juga di TransTV gitu ya, yang ngasih makeover kita juga. Oh disini mungkin bisa juga ya, kita akan lihat seperti apa beritanya, ini dia untuk anda. Diketahui baru menikah setelah video akad nikah keduanya viral di dunia maya. Kini Pinkan Mambo berniat ingin merombak semua penampilan fisik Aryakan dari image seorang penjual singkong menjadi seperti selebriti. Maka langkah pertama makeover yang dilakukan Pinkan Mambo kepada Aryakan adalah membersihkan karang gigi serta memberikan penyinaran laser. Terutama agar gigi dari sang suami bisa tampak kincelong ketika tersenyum di depan kamera. Namun muncul dugaan, Pinkan rela merombak penampilan sang suami. Lantaran mulai merasakan ketidaknyamanan ketika wajah dan penampilan sang suami terus-terusan dihujat oleh warganet. Halo guys, aku Pinkan Mambo dan aku Aryakan. Kita mau ngomongin makeover ala Pinkan buat suamiku, Aryakan. Oke guys, jadi Arya hari ini lagi pakai kostum. Aku maunya kan tadi dia gimana ya orang Indonesia ya maksudnya suka jual singkong. Pasti kalian tau dong jual singkong masih baju kotor dong kayak gitu. Tapi hari ini kan Arya udah mulai jadi artis berkat penonton, bukan berkat settingan. Nah tapi ini kita perubahan jadi aduh banyak ya makeovernya. Namun tak hanya gigi, penampilan outfit dari sang suami tercinta pun ikuti rombak. Iya, Arya yang dulunya kerap memakai pakaian sekenanya dengan dominasi warna hitam. Kini ingin dirombak Pinkan dengan setelan pakaian bernuansa cerah seperti kemeja putih dan kaos dalaman putih. Bukan hanya itu, Pinkan yang mengaku seorang desainer dan fashion stylist ingin penampilan Arya lebih kece dengan baju-baju yang berukuran oversize. Nah ini setelah bajunya, itu tuh kayak kemeja putih karena dia tuh sukanya warna hitam. Terus aku bilang gak boleh warna hitam jadi kita dan-danin tuh pake warna putih karena Arya kan badannya kurus. Karena aku sebagai desainer juga fashion stylist, aku tau postur tubuhnya yang kurus ini harus agak overall kayak agak gombreng-gombreng. Jadi dia gak boleh ketat, karena dia sukanya ketat, aku gak bolehin. Pokoknya harus yang, ini kan agak gombreng, terus kayak gitu bajunya putih. Terus ya aku kasih gelang kayak gini, dia sih udah pake gini tapi ya kayak gitu. Terus kayak gini, terus kemejanya overall. Nah ini jeansnya juga tadi ya pake original jeans yang gak skin. Nah sekarang kan pake skinny, dia pake skinny, terus dia ini rush gini. Dan sepatunya ini, ini dia aku kasih maco biar kayak masih ada Arya-nya di dalam Arya gitu. Tapi udah banyak sepatu yang lainnya. Namun satu lagi yang cukup membuat publik setanah air akan heboh, yaitu keinginan Pingkan untuk melakukan operasi plastik terhadap beberapa bagian tubuh Arya-kan. Benarkah Pingkan Mambo akan segera membawa Arya-kan terbang ke Korea Selatan untuk menjalani operasi plastik? Nah yang berikutnya mungkin kita bakal, kita gak tau kita necessary atau enggak, kayak perlu atau enggak ada operasi plastik atau apa, kita lihat nanti gitu. Ada rahang atau apa yang harus gitu, kayak gitu. Tapi ya doain aja lah, sejauh ini kalau bisa tradisional-tradisional dulu lah gitu, yang bisa di makeover aja. Di Mata Pingkan, penampilan Arya yang berwajah desa sebetulnya bisa dirombak sepenuhnya hingga mirip artis. Selagi ada niat dan kemauan, beruntung usaha Pingkan untuk melakukan makeover pada sang suami, nyatanya bisa diterima dengan baik oleh Arya-kan. Termasuk keinginan Pingkan untuk memberikan sentuhan outfit atau style fashion ala Korea, India, juga Indonesia dan Amerika. Makanya aku agak desain ini ada Koreanya juga, dia kan juga joget India. Jadi yang bisa dia buat dance, bisa joget India juga ada Korean stylenya. Karena ada but still Indonesian, tapi ada American-nya juga, kalau istri-istri lain kan takut nge-glowing-in lakinya. Kalau aku malah seneng harus glowing, kalau macem-macem aja tinggal. Sebenernya aku tuh pengennya cowok padanya, tapi dia pengen merubah aku segala-galanya gitu, pakai gas. Aku nurut aja dah. Ya karena artis itu kan, maksudnya bukan dia artis, dulu main toktoh juga kan itu namanya artis, karena banyak penggambarnya. Penampilannya dilihat, jadi emang harus. Dan juga gaya, aku mulai kasih gaya dia kaos warna pink, cana pendek warna hijau, sepatu ketsenya warna biru. Nah itu belum kan, kalian belum lihat, tapi masih dinego. Karena dia, tapi udah mulai mau pakai baju warna pink kayak gitu. Udah dipakai, tapi pelan-pelan lah dosisnya. Tapi bukan berarti Arya pasrah pada semua keinginan pinkan untuk menombak semua penampilannya. Menurut akhir satu adat ini, tak semua keinginan pinkan dituruti tanpa adanya diskusi atau perdebatan. Pernah suatu ketika, keinginan pinkan soal celana yang dipakai Arya, justru berseberangan dengan keinginan Arya sendiri. Lantas, bagaimana usaha keduanya untuk menyamakan pendapat? Sebagai pasangan pengantin baru yang sedang manis-manisnya menikmati indahnya masa bulan madu? Kecuali bagi itu baru gak bisa. Kemarin berantem celana digulung. Iya, semangat aku sempat-sempat marah juga. Kalau pakai celana lebih jangan digulung, biasa aja gitu kan. Iya, biasa aja kayak gini. Soalnya gak bagus gitu. Pernikahan memang soal menyatukan dua pribadi yang berbeda namun unik, sehingga akan saling melengkapi. Persis pada konteks ini, Arya kan yang awalnya mengaku cukup aneh juga dengan karakter sang istri, yang dulunya kerap disebut suka halu, akhirnya bisa menerima semua kekurangan sang istri. Bagi Arya, kelakuan pingkan yang suka halu, bisa saja menjadi doa bagi rumah tangga mereka, agar apa yang diucapkan pingkan bisa menjadi kenyataan di kemudian hari. Tanpa sedang menikmati indahnya bulan madu, pasangan fenomenal yang baru menikah ini pun ingin segera menambah momongan, agar kian merekatkan hubungan mereka satu sama lainnya. Dan jika memang Tuhan berkenan, pasangan ini inginkan calon momongan berjenis kelamin laki-laki, agar kian melengkapi kebahagiaan mereka. Satu aja dululah, laki-laki sih. Tapi kalau udah keluar, lihat mukanya lucu, dia namanya nambah. Iya, karena aku punya anak cewek. Ya, overall gimana? Overall ya, overall kalau misalnya itu over and out. Maksudnya oversize. Oversize, harus ketemu dengan Karen Delano dulu ini ya, diinvasion tuh baru dicerah main dulu gitu ya. Biar dapat kosa kata-kosa kata fashion atau stylingan yang tepat itu seperti apa gitu ya. Berarti zaman sekarang kita mengerti kalau misalnya mau menjadi opa itu mungkin nggak perlu oplas gitu ya, hanya perlu ganti filter saja gitu. Betul ya, selain memang menghemat biaya, lebih praktis, bisa ganti-ganti lagi. Hari ini pengen seperti apa, betul seperti apa gitu ya. Tapi seneng juga melihat pasangan ini yang memberikan positive vibes ya, sama-sama memiliki vibes yang sama. Yang mungkin bisa dikatakan triwis bareng gitu ya, bisa joket bareng, jualan singkong bareng, dan pastinya juga ekspor fashion bareng. Kita akan lihat di geberakan 2024 seperti apa. Yang penting hanya waktu yang akan menjawab gitu ya, apakah mereka bisa bertahan atau hanya ya sekedar hype-hype doang kita nggak pernah tahu seperti apa gitu ya. Ya, tapi yang jelas kita juga lihat bahwa sepertinya memang Pink kan juga bahagia gitu ya, meskipun memang kemarin kan sempat diterpaisu juga bahwa sangat putih tidak merestuinya. Tapi will see ya, nanti juga pasti time will tell, oke.